Usai bermain imbang gol 0-0 atas Persita Tanggerang di laga perdana pekan pertama Liga 1 Elite Pro Akademi akhirnya tim Baritu Putera U16 sukses meraih kemenangan perdana Usai menaklukkan Laskar Cisadani Junior dengan skor tipis 2-1 di laga kedua pekan pertama yang digelar di lapangan Green Yakin Soccer Hill akhir pekan kemarin Kemenangan skuad Laskar Antasari Anumini diraih melalui gol dari Rasha Kamil di menit 1 dan di menit ke-31 sedangkan gol balasan Persita diciptakan oleh Giopredo Wangge melalui tendangan bebas di menit 20 menangan ini membuat tim Baritu Putera U16 berhasil mengoleksi 4 poin dari 2 laga di pekan pertama kompetisi ini menaritu hasil kurang baik diraih oleh Baritu U18 yang pada laga perdana meraih kemenangan dan U20 yang bermain seri atas tim Persita U20 di laga kedua pekan pertama ini Laskar Antasari Anum U18 dan U20 sama-sama mendapatkan kekalahan dari Laskar Cisadani Junior yang mana tim U18 harus takluk dengan skor telak yakni 0-3 dan U20 takluk dengan skor tipis 1-0 dengan rehan ini tentu membuat tugas tim Laskar Antasari Anum U18 dan U20 cukup berat lantaran setelah ini mereka akan away ke markas tim Semen Padang dan Persija Jakarta Adian War Duda TV Banjarmasi